Pemirsa berbekal bukti rekaman CCTV di salah satu rumah warga inilah Kepolisian sektor Mayang Jember bisa meringkus dua pelaku dan dua penadah motor curian Dari hasil pengembangan, petugas setempat bisa mengemankan 15 motor Mayoritas milik petani yang dicuri saat ditinggal di area persawahan Untuk mengolah lahan pertaniannya Rekaman CCTV milik warga yang memperlihatkan dua pelaku sedang membawa kabur motor Dengan cara mendorongnya pada 6 Juni lalu Akhirnya petugas Polsek Mayang bisa menangkap satu persatu pelaku Petugas yang mengetahui keberadaan pelaku langsung melakukan proses penangkapan Pria berinisial S, warga Jalan Yosudarso Kelurahan Wirolegi Kecematan Sumber Sari Jember Ditangkap di lahan kosong tak jauh dari rumahnya Dari penangkapan ini petugas yang melakukan penggeledahan menemukan kunci T Yang dibuat pelaku untuk merusak bagian kunci motor agar mudah untuk dibawa kabur Dari keterangan pelaku S, petugas akhirnya menangkap AK, warga desa Lengkong Kecematan Mumbul Sari Jember Yang merupakan rekan dari S dalam setiap aksi kriminalitas mencuri motor Dengan berbekal keterangan dua pelaku yang ditangkap pada Jumat kemarin Akhirnya polisi setempat bisa menangkap dua orang pria berinisial M dan A, warga desa Seputi Dari dua penadah motor curian tersebut, satu persatu motor yang disimpan dan belum dijual ini Bisa ditemukan dan telah diamankan di Polsek Mayang Empat pelaku ini merupakan satu jaringan pencurian motor Dua orang bertugas mencuri motor dan dua penadah bertugas menjual motor curian Baik secara dijual utuh maupun menjual on the deer motor secara terpisah Biasanya sasaran dimana? Ya di Lengkong itu Pak Sasaran menjurinya biasanya? Di jalan, di parkiran atau seperti apa? Di sawah Pak Banyak sepeda di sawah yang kamu curi ya? Di sawah Pak Jurinya pakai apa ini? Pakai kunci itu Pak Berusak berarti ya? Iya berusak Berapa orang biasanya? Dua orang Pak Terus hasilnya dijual untuk apa? Untuk dimakan sehari-hari Kerjamu apa sih? Sayangu ini Pak Dari pengembangan dan pengledahan rumah pelaku dan penada Kepolisian sektor Mayang bisa mengamankan 14 motor curian dari tujuh kecamatan Yang menjadi lokasi pencurian Dan satu unit motor yang digunakan pelaku sebagai sarana melancarkan aksinya Dan mayoritas motor yang dicuri merupakan milik petani Dimana motor diparkir di tengah area persawahan Yang tersangka tersebut yang bernama SG Anak gempal Dia memperbaiki sepeda motor Lalu diadakan pengerbekan penangkapan Ditangkaplah pelaku tersebut Setelah dilakukan interudasi Dilakukan pemelisaan Didalami Maka ada teman Dari pelaku itu Juga diamankan Sekaligus yang bernama ML Anak Lengkong Tuko Desa Merawan Juga kecamatan Mayang Dan dikembangkan terus Dari hasil kejahatan itu Keterangan dari tersangka Yang satu dengan yang dua itu Ada tujuh kecamatan PKP-nya antara lain Mayang Mombol Paku Sari Jenggawa Sumber Sari Acung Sama Arjasa Untuk terus mengungkap jaringan pencurian motor Di wilayah pedesaan Khususnya di area persawahan Kini empat pelaku sedang menjalani Pemeriksaan lanjutan di Polsek Mayang Suyono News FTV Jember Melaporkan Jangan lupa like, share, dan subscribe